Kelangkaan membuat harga gas LPG di tingkat pengecar melambung. Permasalahan ini akibat pengurangan kuota ataupun alokasi gas dari Pertamina untuk Kabupaten Tanjung, Jabung Timur. Dan pemirsa informasi ini turut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu anda di rumah bersama sajian informasi JAK TV. Dan jangan lewatkan program Detik Jambi pada pukul setengah 5 sore. Saya Ustaz Aulia undur diri selamat siang dan sampai jumpa JAK TV Inspirasi Kito. Pemerintah Kabupaten Tanjung, Jabung Timur mengaku telah terjadi kelangkaan gas bersubsidi di tengah masyarakat. Akibatnya harga LPG 3 kg naik di tingkat penjual eceran. Bahkan ditemui harga gas melon mencapai 40 ribu rupiah. Kabak Pembangunan Perekonomian dan SDS Sekretariat Daerah Tanjap Timur awaludin mengatakan Saat ini memang terjadi pengurangan alokasi gas dari Pertamina. Biasanya Tanjap Timur mendapat alokasi 160 ribu tabung setiap bulannya. Namun saat ini alokasi dari Pertamina turun 7 hingga 8 ribu tabung. Oleh karena itu, pemerintah daerah langsung mengajukan surat permintaan penambahan alokasi gas. DEMKAP Tanjap Timur juga mengajukan kegiatan operasi pasar untuk mengurai kelangkaan gas di Tanjap Timur. Pihak Pertamina sengaja melakukan pengetatan alokasi gas khusus wilayah Jambi agar gas bisa cukup hingga akhir tabung. Kelangkaan gas membuat harga jual di tingkat pengejar tidak terkendali. Bahkan pemerintah mengaku masih banyak agen maupun pangkalan nakal di Kabupaten Tanjap Timur. Hal tersebut tentu menjadi PR pemerintah dan akan segera ditindak jika ditemukan. Kita itu semestinya mendapatkan pendistribusian LPG itu 160 ribu tabung per bulan. Tapi memang khusus di bulan Agustus hanya dikirim di rencana yaitu 152 ribu. Kabar Viral, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!